Angklung adalah alat musik multi-tonal yang berkembang dari masyarakat Sunda. Alat musik ini dibuat dari bambu, dibunyikan dengan cara digoyangkan sehingga menghasilkan bunyi yang bergetar dalam susunan nada 2,3 sampai 4 nada dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Untuk nama angklung sendiri berasal dari bahasa Sunda yaitu angklung-angkleungan. Terdiri dari dua suku kata yaitu angka yang berarti nada dan lung yang berarti pecah. Kemunculannya berawal dari rintus padi. Angklung diciptakan dan dimainkan untuk memikat Dewi Sri turun ke bumi agar tanaman padi rakyat umbusubu. Jenis bambu yang biasa digunakan sebagai alat musik tersebut adalah bambu hitam, awi lurung, dan bambu atas, awi semen, yang jika mengering berwarna kuning keputihan. Sejarah angklung awalnya merupakan salah satu alat bunyi bunyian yang digunakan untuk upacara-upacara yang berhubungan dengan padi. Angklung telah adat sebelum zaman minggu adat di Indonesia. Pada zaman kerajaan Sunda, abad ke-12 sampai abad ke-16, angklung menjadi alat musik yang selalu digunakan di berbagai acara atau perayaan, khususnya acara adat dalam bercocok tanam. Angklung yang digunakan memiliki fungsi pada tradisinya, yakni sebagai pengiring ritus bercocok tanam. Setelah masyarakat di sana menganut Islam, dalam perkembangannya, kesenian tersebut juga digunakan untuk mengiringi ditanan dan perkawinan. Dari foto di atas dapat kita lihat bahwa sebuah angklung. Bentuk fisiknya terdiri dari 3 buah ukuran tabung, besar, sedang, dan kecil. 3 buah tabung sorat, 1 buah tabung dasar, jejeran, pihak, dan sebuah palang gantung. Setiap bagian tergabung menjadi satu dan serentak digoyangkan untuk mengeluarkan bunyinya. Terima kasih telah menonton!